Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video Mata Pelajaran Secara Indonesia kelas 11 semester 1 Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pelawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme VOC Topik materi yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini yang pertama adalah Pelawanan Kesultanan Aceh Darussalam Pelawanan Kesultanan Tenate Pelawanan Kesultanan Tidore Pelawanan Kesultanan Mataram Pelawanan Kesultanan Banten dan terakhir adalah Pelawanan Kerajaan Goa Mari kita masuk pada topik yang pertama Pelawanan Kesultanan Aceh Darussalam terhadap kolonialisme VOC di bumi Aceh tahun 1873-1904 Latar Belakang Pelawanan Pertama terjadi persaingan perdagangan antara Aceh dengan Kesultanan Johor di Malaka Sepeninggalan Sultan Iskandar Muda Johor berhasil memperolos pengaruhnya di Semenanjung Malaya dan kawasan bagian selatan Selain itu muncul kerjasama antara Johor dan VOC tahun 1551 untuk menguasai Malaka dengan mengawan Portugis akhirnya VOC berhasil mengalahkan Portugis dan menuduki Malaka sehingga beliau bisa menguasai Semenanjung Malaka antar belakang selanjutnya ketika VOC memohon izin untuk melakukan perdagangan dengan Kesultanan Aceh dalam kondisi yang lemah akibat kekalahan armada yang belum pulih setelah penyerangan ke Malaka Kesultanan Aceh akhirnya mengizinkan Belanda berdagang di kawasan Aceh Keinginan VOC untuk menguasai perdagangan rempah di sekitar pantai barat Sumatera namun keinginan tersebut justru menyebabkan kerugian bagi Aceh dan akhirnya berusaha untuk melawannya Proses jalannya perang Proses jalannya perang Aceh melawan VOC ini diawali dengan pengusiran Portugis di Malaka oleh VOC VOC bekerjasama dengan Kesultanan Johor berhasil mengalahkan Portugis di Malaka tahun 1641 dan menjadi penguasa tunggal di Semenanjung Malaka dominasi perdagangan VOC di Malaka seperti membangun kekuatan laut untuk mendukung perdagangan mereka di Malaka dan menguasainya hampir sekitar 100 tahun di lain pihak terjadi kemungguran di Kesultanan Aceh sepeninggalan Sultan Iskandar Muda Kesultanan Aceh kehilangan sosok pemimpin yang mampu menguatkan posisi Aceh sehingga mengalami kemunduran dan pada akhirnya kondisi VOC di Malaka harus berakhir ketika VOC mengalami kebangkutan dan harus berada di bawah bayang-bayang Inggris tahun 1799 VOC mengalami keberangkutan serta di Eropa karena dilanda perang Napoleon tahun 1795 yang membuat Aceh berada di status penjajahan Inggris topik yang kedua kita akan membahas perlawanan Kesultanan Ternate terhadap kolonialisme VOC di Bumi Maluku atau Perang Ternate 1635-1817 latar belakang pelawanan keberhasilan VOC mengusir Portugis di Maluku membuat VOC menjadi penguasa tunggal dan memonopoli perdagangan di Maluku perjanjian VOC dan Ternate tentang permintaan bantuan membuat Kesultanan Ternate harus mengikuti semua permintaan VOC akhirnya VOC berusaha menguasai penjualan dan keberadaan rempah-rempah yang ada di Maluku dengan mengualkan kebijakan yaitu pelayaran Hongi dan HS Patriasi penderitaan rakyat Maluku akibat kebijakan VOC tentang pembatasan rempah dan pelayaran Hongi akhirnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat warga Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi dan hasil laut lainnya kepada Belanda selain itu juga dipicu adanya sikap Presiden Saparua yang membelakukan masyarakat Maluku secara semena-mena proses jalannya perang proses jalannya perang ini di Ternate ini terjadi dalam beberapa kali dan dilakukan oleh beberapa penguasa lokal yang ada di Ternate salah satunya adalah pelawanan Saparua 1816 sampai 1817 perang ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Pantimura dengan melancarkan serangan di Benteng Durstestde pelawanan ini membuat Residen Van Der Berg terbunuh dalam penyerahan Benteng tersebut akhirnya Belanda meminta bantuan ke Jawa dan membuat Pantimura kalah sehingga Pantimura harus dihukum mati pelawanan selanjutnya adalah pelawanan Seporadis tahun 1635 sampai 1645 perawanan rakyat Maluku yang muncul pada tahun 1635 ini dibawah pimpinan Kakiali Kapitan Urlu itu saat Kakiali tewas terbunuh perjuangan kemudian dilanjutkan oleh Kapitan Toluka Besi pelawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646 Pelawanan ke Cili Said tahun 1650 di tahun 1650 dibawah pimpinan Cili Said atau Sultan Said telah terjadi pelawanan juga di daerah Ternate serangan-serangan tersebut berhasil dipatahkan VOC karena VOC memiliki persenjataan yang lebih canggih pelawanan selanjutnya adalah pelawanan di Jailulu 1645 sampai 1650 sebagian dari Kesultanan Ternate rakyat Jailulu ikut serta dalam melawan VOC pelawanan secara geria juga terjadi di daerah-daerah seperti Jailulu meskipun pada akhirnya semua pelawanan tersebut dapat dihentikan oleh VOC topik yang ketiga adalah pelawanan Kesultanan Tidore terhadap kolonialisme VOC di bumi Maluku Perang Tidore 1783 sampai 1799 Atar belakang pelawanan Keberhasilan VOC mengusir potikis di Maluku membuat VOC menjadi penguasa tunggal di Maluku dan membuat kebijakan membuat kerajaan Tidore ini kesusahan VOC mengubah perjanjian dengan kerajaan Tidore menjadi daerah fasal atau daerah kekuasaan VOC VOC juga ikut campur dalam urusan kerajaan Tidore dengan mengganti raja Tidore tanpa melihat garis keturunan raja yang menjadi adat Kesultanan Tidore Pantar belakang selanjutnya adalah ketika masyarakat Maluku mengalami penderitaan akibat pembatasan remah dan pelayaran hongi dan juga membuat masyarakat menderita dari sisi ekonomi begitu juga terjadi di kerajaan banyak pelawanan terhadap VOC oleh penguasa lokal dan akhirnya membuat kerajaan Tidore juga termotivasi untuk melakukan pelawanan terhadap VOC proses jalannya perang pelawanan masyarakat Tidore dipimpin oleh pangeran Nuku bersama rakyat Tidore menyerang VOC dibantu juga dengan Raja Ampat orang Hamahira dan pedagang dari Salam Timur selain itu juga bekerjasama dengan Kesultanan Ternate dengan menjalin kerajasama dengan Sultan Ahral dan pangeran Ibrahim dari Kesultanan Ternate untuk melawan VOC selain dengan kerajaan lokal kerajaan Tidore juga bekerjasama dengan EIC dari Inggris perang Napoleon di Eropa membuat Inggris ingin merebut Indonesia dari Belanda akhirnya pangeran Nuku mendapat dukungan dari armada laut EIC Inggris untuk melawan VOC dan perang ini akhirnya dimenangkan oleh kemenangan tiduri pangeran Nuku berhasil membebaskan tiduri dari kekuasaan VOC hingga 1805 Perlawanan Kesultanan Mataram terhadap kolonialisme VOC di Bumi Jawa atau Perang Jawa ke-1 1628 sampai 1629 Antar antar belakang pelawanan VOC berusaha menguasai perdagangan di seluruh pesisir Jawa dengan melakukan penyerangan terhadap kapal dagang Jawa yang hendak ke Maluku atau kapal dagang yang menuju Jawa VOC juga mulai menyerang dan menguasai kota pelabuhan di Jawa seperti Jepara yang menjadi pelabuhan utama kerajaan Mataram di pantai utara Jawa pada 8 November 1618 Gubernur Jenderal J.P. Kuhn mengutus Van der Wart untuk menyerang Jepara atas belakang selanjutnya ketika pelabuhan Jepara dikuasai VOC ini ternyata memberikan keuangan besar terhadap Mataram karena Jepara menjadi pelabuhan utama di pesisir utara Jawa oleh Mataram untuk perdagangan dengan daerah luar Jawa Sultan Agung membalasnya dengan melarang penjualan beras kepada VOC VOC pun melakukan perampokan kepada kapal-kapal dagang di Jawa Kejanin ini membuat Sultan Agung mempersiapkan penyerangan terhadap VOC yang bermakas di Batavia Proses jalannya perang Sultan Agung melakukan dua kali penyerangan pada serangan pertama tahun 1628 diawali dengan pembentukan pasukan pada tanggal 22 Agustus 1628 pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bawureksa menyerang Batavia Tumenggung Bawureksa memimpin sekitar 10.000 pacurit Mataram proses serangan di Batavia pasukan Mataram berhasil membangun pos-pos pertahanan meskipun VOC terus berusaha menghalangi untuk membuat pos-pos tersebut pasukan Mataram akhirnya berhasil mengapung Batavia dari berbagai tempat namun karena VOC mempunyai peralatan yang lebih canggih seperti Mariam langsung menembakkan tiada henti kepada prajurit Mataram yang akhirnya membuat prajurit Mataram porak poranda kekalangan serangan pertama serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan dan mengakibatkan lebih dari seribu prajurit Mataram meninggal dalam pertempuran serangan kedua 1629 pembentukan pasukan setelah gagal di serangan pertama Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh kiai Adipati Jumilah kiai Adipati Puger kemudian Adipati Purbaya pada 1629 persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini jauh lebih matang dibandingkan kekuatan yang sebelumnya total pasukan yang dikirim ada sekitar 14.000 prajurit Mataram dikerahkan untuk menyerang VOC di Batavia proses serangan di Batavia penyerang kedua ini menggunakan jalur darat untuk sampai ke Batavia karena jarak yang jauh antara Yogyakarta dengan Batavia Mataram akhirnya membuat strategi dengan mendirikan lumbung-lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbakaran selama pertempur akan tetapi rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lumbung-lumbung tersebut dibakar VOC akhirnya serangan kedua tersebut mengalami kekalahan karena banyak pasukan yang meninggal sebelum sampai ke medan pertempuran topik yang kelima pelawanan kesultanan Banten terhadap kolonialisme VOC di bumi Banten Perang Banten 1656 sampai 1686 latar belakang perlawanan awal kedatangan Belanda di Banten dipimpin oleh Cornelis de Hartman hal ini dikarenakan karena Cornelis de Hartman tidak disekuai oleh rakyat Belanda rakyat Banten sehingga Sultan Ageng Tertayasa berusaha melawan dan berhasil memukul mundur Belanda VOC berusaha melakukan blokade dan gangguan terhadap apadagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten hal ini dikarenakan adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa terutama komunitas Lada di Banten Untuk memperkuat posisi sebagai bandar perdagangan dan mengalahkan dominionasi VOC di Batavia Banten kemudian menjalin hubungan dengan Inggris Cina dan Persia untuk memperkuat pertahanan karena merasa terkait usaha yang dilakukan oleh Banten VOC kemudian melakukan blokade terhadap aktivitas perdagangan Banten di Selatan Sunda Pindakan tersebut membuat Sultan Ageng Tritayasa melakukan penyerangan terhadap VOC Proses jalannya perang Pelawanan pertama 1652 Sultan Ageng Tritayasa mengirimkan tentaranya untuk menyerang VOC di Batavia dengan strategi guerrilla Hal ini dibalas langsung oleh VOC dengan melakukan blokade laut untuk membuat blokade di pelabuhan Banten dan kapal dagangnya Pelawanan kedua 1656 Pada 1656 pelawanan Sultan Ageng Tritayasa terhadap VOC dilakukan dengan cara sabotase dan perusakan perkebunan tebu serta pabrik penghilingan milik VOC Tentara Banten juga menyerang basis pertahanan VOC di perkampungan perkampungan Banten juga berhasil menguasai sejumlah kapal VOC dan beberapa pos penting milik VOC Pada saat perlawanan tersebut ternyata terjadi konflik internal di dalam kerajaan Sultan Ageng Tritayasa tahun 1671 berusaha memindahkan istana keluar Banten untuk mencegah kudita dan konflik namun ternyata konflik tersebut justru semakin meluncing ketika Sultan Ageng Tritayasa terlibat konflik dengan anak pertamanya yaitu Sultan Haji berkaitan dengan penyerangan Sultan Ageng Tritayasa terhadap VOC politik politik et emra dilakukan oleh VOC ketika melihat ada konflik diantara Sultan Haji dengan ayahnya Sultan Ageng Tritayasa akhirnya VOC memanfaatkan konflik ini untuk mengadu domba antara Sultan Haji dengan kekuasaan ayahnya akhirnya terjadilah serangan gabungan antara VOC dan Sultan Haji pada tahun 1681 Istana Suruh Soan berhasil direbut oleh Sultan Haji dan VOC Sultan Ageng Tritayasa kemudian berpindah ke daerah Tritayasa serangan balasan 1682 Sultan Ageng Tritayasa berhasil mendesak pasukan Sultan Haji Sultan Haji yang kewalahan akhirnya berusaha meminta bantuan VOC dan melakukan perjanjian penyerahan monopoli perdagangan leda di mantan kepada VOC jika memenangkan perang serangan gabungan Sultan Haji dan VOC yang kedua bersama VOC Sultan Haji mampu meredam pelawanan dan memukul mundur pasukan Sultan Ageng ke daerah Bokor hal ini mengakibatkan kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1683 Sultan Ageng berhasil ditangkap oleh VOC dan dipenjara di Batavia akhirnya Sultan Haji dilantik menjadi Sultan Banten menggantikan ayahnya dan Sultan Ageng meninggal di penjara tahun 1692 dan kembali dimakamkan di daerah asalnya yaitu Banten Topik yang keenam Pelawanan Goatalo terhadap kolonialisme VOC di Bumi Sulawesi Atar belakang pelawanan Kerajaan Goatalo berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam Keinginan VOC untuk menguasai perdagangan di Makassar Maluku dan Kerajaan Goa mengakibatkan VOC menerapkan strategi blokade terhadap kapak-kapak yang akan berlapuh di Somba Opo VOC juga berusaha merusak kapak-kapak nelayan dari Bugis dan Makassar Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena tersebut Sultan Hasanuddin kemudian memperkuat kerajaan di bawah bawahannya di Nusantenggara untuk mengirimkan rajurinya kemudian VOC untuk melawan Hasanuddin menerapkan politik divide et empera dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Buni Arung Palaka sendiri menerima permintaan dari VOC karena ingin membalas dendam kekalahannya atas kerajaan Goa Taolo dan merebut kembali kemerdekaan Buni Proses Perjalanan Goa Taolo 24 November 1666 Pasukan VOC di bawah Laksamana Cornelis Genshin Genshin Spellman menyerang ke daerah Somba Opo Pelawanan berlangsung secara sengit selama 4 bulan Sultan Hasanuddin akhirnya mengalami kekalahan dan dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667 yang berisi Tentang 1. VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur 2. Semua orang asing diusir dari Goa Taolo kecuali VOC 3. Goa Taolo mengganti biaya kerugian perang 4. Beberapa wilayah kekuasaan Goa Taolo diserahkan kepada VOC Proses pelawanan selanjutnya Goa Taolo Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa Taolo pada 1669 Arung Palaka menyerang Benteng Somba Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan Arung Palaka dapat menaklukkan Benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin berserta pasukannya melarikan diri dan hingga meninggal pada tahun 1670 hingga akhir hayatnya Sultan Hasanuddin masih bersikukuh tidak mau bekerjasama dengan Belanda demikian video pembelajaran kali ini apabila ada kekurangan saya mohon maaf sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh